Anda kembali bersama kami di pasca debat Pilpres 2024. Masih bersama saya Liviana Carlisa dan ada sejumlah narasumber. Saya kembali perkenalkan ada Zulfi Karamir dari jurubicara timnas Anies Muhaiwin. Tepuk tangan dulu. Ada juga Bobi Aditya Rizaldi dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Ada Isla Bahrawi dari tim sukses Ganjar Mahfud. Ada juga panelis kita malam hari ini ada Aditya Perdana dan juga Pak Teku Rezasha. Selamat malam semuanya. Kita ke Pak Bobi sekarang. Jadi bagaimana Anda melihat jalannya debat? Menurut saya debat tadi itu sangat sukses untuk Bapak Prabowo menyampaikan misi-visinya yang dalam klaster ini adalah Astacita nomor dua tentang pertahanan. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang mungkin tidak hanya dimengerti hanya secara tidak komplit bahwa pertahanan itu hanya militer. Tapi dalam tadi disampaikan bahwa ini banyak keterkaitannya dengan ekonomi. Ekonomi biru, ekonomi hijau, bagaimana hilirisasi. Karena semuanya itu adalah memastikan kita bisa berdaulat, mengeksplorasi, mampu mewujudkan kemandirian. Tapi kalau wilayah kita utuh. Nah wilayah utuh ini salah satunya dengan jaga dengan militer yang kuat. Jadi militer itu hanya satu bagian dari pertahanan. Dan kenapa saya mengatakan ini sangat sukses? Karena kita lihat dari paslon-paslon yang lain, sebuah debat yang bagus itu adalah memastikan atribut dan programatik. Nah gagasan-gagasan itu adalah diperdebatkan programatiknya. Tapi saya lihat mereka juga tidak bisa membicarakan bahwa program ini kurang. Yang ada yang diserang adalah atributnya. Atribut itu adalah yang melekat di dalam diri. Apakah itu bisa dipercaya, leadership, karakter, dan misalkan yang disampaikan data-data tadi, itu juga kita lihat datanya sumir semua. Dikatakan tidak transparan. Apa buktinya tidak transparan? Karena dalam transparansi pembelian alut sistem misalkan, itu ada 8 titik pengawasan. Mulai dari BAPENAS-nya, ada DPR-nya, ada BPK-nya, ada IRJEN-nya, ada BPKP-nya, ada BIA Cukai, ada KKIP. Jadi semua yang dibilang, ini saya punya data. Datanya data yang mana? Jadi programatiknya itu tidak bisa diserang. Nanti kita akan bahas soal data. Baik, saya sekarang ke Pak Islah. Pak Islah bagaimana tadi Anda melihat debat itu? Ya seperti yang sudah pernah kita lihat di debat pertama Capres ya, bahwa pertarungan head-to-head itu terjadi antara Anies dan Prabowo. Dan ketika itu konfigurasi paslon itu masih 1, 2, 3. Di debat kedua ini, konfigurasinya dirubah oleh KPU. Mas Ganjar ada di tengah, Anies ada di ujung, dan Prabowo di ujung satu lagi. Artinya apa? Bahwa oleh KPU sendiri, Mas Ganjar itu ditempatkan sebagai middleman yang akan menjadi pendamai di antara dua orang yang bertikai ini. Karena memang head-to-head ini akan, pasti diramalkan akan terjadi di sini. Dan betul ketika pembukaan, Mas Anies sudah langsung direct attack terhadap Prabowo. Dan perhitungan KPU sudah benar di situ bahwa Mas Ganjar harus ada di tengah. Kalau enggak bisa saling tonjok mereka itu. Kita berbicara tentang karakter seseorang yang tidak akan pernah sembuh. Nah ini betul-betul diantisipasi. Dan dari situlah saya bangga terhadap Mas Ganjar. Bahwa Mas Ganjar setidaknya dia adalah calon pemimpin. Yang akan bisa menjadi pemersatu dari berbagai perbedaan di antara 272 masyarakat di Indonesia. Nah ini yang paling penting dari filosofi yang bisa diambil dari debat tadi. Saya kira itu saja sih. Oke dalam sesi tanya jawab tadi antara calon presiden, Capres nomor urut satu Anies Baswedan menyinggung standar etika pemimpin dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Anies menyentil Prabowo terkait dengan fenomena orang dalam di beberapa proyek Kemenhan. Tapi dalam kenyataannya Pak ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam dalam pengadaan alutsista. PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security. Lalu orang dalam dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingan etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua. Baik waktu habis. Jadi saudara-saudara semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Nah saudara bicara etik-etik. Saya itu keberatan karena saya menilai, maaf ya. Karena Anda desak saya, saya teruskan saja saya menilai, Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing. Anda itu menyesatkan. Itu saja. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik. Karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Itu tadi kalau kita lihat memang panas. Itu yang tadi sempat disinggung oleh Pak Islah. Jadi kalau kita bicara soal etik tadi, yang Pak Prabowo juga sempat kemukakan ke Pak Anies. Pertanyaannya untuk Mas Zulfikar. Sampai muncul kalimat Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu bagaimana tadi Anda melihat perdebatan soal etik? Sebenarnya kembali kepada poin yang diungkap oleh Pak Anies. Kementerian pertahanan itu sebenarnya tidak jauh beda atau tidak beda sama sekali dengan kementerian-kementerian yang lain. Di mana prinsip-prinsip good governance atau tata kelola yang benar itu harus diterapkan di situ. Dan di dalam sistem tata kelola itu ada beberapa layer. Dan layer yang paling atas itu adalah leadership. Leadership yang menentukan kualitas bagaimana satu birokrasi itu bisa bekerja dengan efisien, dengan efektif, dan mampu menghasilkan efek yang produktif sifatnya. Nah etika adalah landasan dari leadership ini. Bagaimana mungkin seorang leader yang tidak punya rasa respek kepada orang lain itu mampu memimpin sebuah organisasi yang memiliki fungsi yang sangat penting. Jadi data-data yang diungkap oleh Pak Anies tadi itu sebenarnya dikonfirmasi oleh satu survei dari Transparency International khusus untuk sektor defense and security. Yang mengkategorikan Indonesia pada kelompok D di mana sistem pertahanan dan keamanan dan tata kelola dari seluruh proses pengambilan keputusan itu masih berada dalam tingkat risiko yang tinggi. Tingkat risiko korupsi yang tinggi. Nah ini yang perlu kita benahi dan itulah agenda perubahan yang akan kita tawarkan. Mas Bobi bagaimana tadi melihat perdebatan soal etika antara Pak Prabowo dan Pak Anies? Ya jadi itu justru dengan jelas bahwa yang ditanyakan itu yang tadi saya sampaikan itu kan atribut. Dan yang disampaikan itu adalah hal yang belum tentu benar atau mungkin cenderung salah. Kenapa? Yang dikatakan orang dalam lantas ada yang hal yang dikatakan tadi ada pelanggaran etika atau itu kan sudah diputuskan. Dan kalau orang dalam itu apa buktinya? Apakah sudah ada dalam masuk di dalam ranah pidananya? Apakah sudah masuk ada pelanggaran hukumnya? Apakah itu ada kesalahan? Dan kalau misalkan tadi yang disampaikan itu ada dari luar negeri, apakah bagaimana pandangannya terhadap transparansi atau yang tadi disampaikan. Kita kan punya lembaga negara, instrumen pengawasan yang punya negara Indonesia. Apa itu? BPK. BPK melakukan audit setiap tahunnya. Dan disitu apa yang disampaikan yang tadi dikatakan beliau adalah sebagai posturing itu adalah hal yang dugaan yang apa dasarnya. Dan oleh karenanya yang saya tadi kita sama-sama lihat beliau tidak ingin mempanjang dan tidak ingin mempermalukan. Oleh karenanya inilah yang saya sampaikan beliau adalah fokus pada programatiknya. Kalau programatiknya ini ya seranglah programatiknya. Kalau Anda ke atribut beliau tidak ingin mempermalukan yang Anda sampaikan itu apa datanya? Apa salahnya? Mana pelanggaran hukumnya? Siapa yang menentukan? Oke saya ke Pak Aditya. Jadi bagaimana kalau Anda lihat tadi perdebatan soal etika antara Prabu dan Aris? Iya saya melihat sebenarnya ada dua hal yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Zulfiqar dan juga Pak Bobi. Pertama adalah ini ada isu yang memang dibicarakan soal good governance dan leadership. Saya mengiakkan soal itu. Bahwa ini isunya memang satu sisi ini adalah isu soal di seluruh kementerian. Tapi pada sisi yang lain saya juga sepakat untuk mengatakan bahwa kita juga perlu tahu tentang banyak hal terkait dengan apa saja kinerjanya Pak Prabowo di dalam kerja-kerja sebagai menter. Pertahanan. Dan itu memang juga krusial. Kekhawatiran terkait dengan soal alutsista yang apa namanya dengan pesawat bekas dan segala macam itu terjawab. Dan kita juga publik akhirnya tahu bahwa ada namanya flying, apa namanya kapasitas dan sebagainya. Jadi itu yang memang perlu untuk kemudian kita elaborasi. Cuma memang saya juga sepaham bahwa seharusnya bicara soal program batik itu juga jauh lebih detail. Dan sayangnya semua paslon ini tidak membicarakan itu dengan taktis gitu ya. Jadi saling menyerangnya itu memang akhirnya kemudian dan Pak Prabowo sendiri memang juga sangat defensif kalau menurut saya. Akhirnya kemudian tidak bisa mengelaborasi lebih dalam juga tentang apa yang dimaksud dengan apa namanya transparansi dan sebagainya. Dan itu menurut saya kesan saya yang dapat dari konteks itu ya. Baik dan kalau tadi kita lihat memang ada perdebatan terutama soal data. Nah ngomong-ngomong soal data dan juga banyak fakta yang hadir pada perdebatan tadi. Rekan saya Audrey Chandra akan mengemukakannya untuk Anda lebih detail lagi. Silahkan Audrey. Ya lebih video juga saudara. Kalau tadi selama dua setengah jam debat disuguhkan buat Anda masyarakat. Kita melihat bagaimana pernyataan dari masing-masing capres nomor urut satu, dua dan juga tiga. Nah pertanyaannya adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan capres nomor urut satu, dua, tiga. Fakta atau bukan? Tetaplah bersama kami di pasca debat capres-capres pemilu 2024.